Hai, nama aku Cassandra, teman-teman memanggilku Cassie. Aku mengidap penyakit Alzheimer, di mana aku memiliki memori menghafal yang sangat pendek. Aku banyak belajar dari proses yang aku lewati. Proses tanpa kerja keras akan sia-sia. Untuk membuat sebuah pakaian, perlu yang namanya proses yang tidak bisa diloncat satu tahap. Sekarang, aku akan menceritakan sebagian proses di mana aku dulu bersekolah. Pakaian yang bagus dimulai dari gambar yang bagus. Aku ingat bagaimana dulu aku harus menggapai cita-citaku dengan menggambar peta pada sebuah kerbis dan membawanya kemana-mana agar aku dapat sampai ke tujuan. Setelah digambar, harus ada pemulaan agar pakaian dapat dikerjakan. Ukuran yang tepat menghasilkan pakaian yang tepat. Belajar dengan kiat dan tekun akan membuahkan hasil yang memuaskan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus melaluinya dengan semangat. Pemotongan Pemotongan rasa minder aku lalui saat bergaul. Terima kasih telah menonton! Namun, tidak semua proses akan berjalan mulus Akan ada kegagalan yang kita alami Saat gagal, ingatlah ada orang yang akan selalu men-support kita Guru-guru di sekolah akan sangat men-support kita dalam keadaan apapun Menjahit, tahap ini hampir menyelesaikan proses Jangan pernah menyerah untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai Dan terakhir, detailing akan menambah warna-warna pada pakaian Kebahagiaan dan duka akan mewarnai kehidupan kita Inilah ceritaku Dari sekolah, aku belajar untuk bekerja keras Dan tidak menyerah dalam keadaan apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!